Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi ke channel The Secar Printing. Hari ini kita mau melakukan testimoni bersama salah satu peserta privat kursus dari, bisa dibilang dari daerah yang paling jauh ya, dari kota paling jauh di Indonesia. Hari ini kita bersama, Mas bisa perkenalkan namanya? Makasih Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Gazali, asal saya dari Merauke, Papua. Motivasinya ikut kursus privat sablon di The Secar Printing, apa Mas bisa dibagi atau dijelaskan ke kita semua? Motivasi, saya basicnya sih asalnya suka desain. Makanya saya rasa saya perlu menambah ilmu dan skill saya untuk tahu lebih banyak lah sekitar sablon. Makanya saya belajar kursus di sini. Jadi basicnya sudah bisa desain, bisa relate lah sama printing ya, Mas. Untuk sebelumnya sudah pernah nyablon atau belum, Mas? Saya sebelumnya belum pernah sama sekali. Belum pernah sama sekali untuk sablon ya. Jadi kalau mau dibilang dari nol. Materinya untuk di sini yang saya ambil paket full lengkat, Mbak. Mulai dari sablon kertasnya, sablon plastik, kaos, gelas, pulpen, payung juga ada. Sejauh ini menurut Masnya yang paling sulit dipelajari itu di media apa, Mas? Media. Media yang paling sulit plastik kayaknya. Iya, agak rumit sih di situ. Untuk kesulitan di media plastik itu, apa Mas untuk mungkin tekniknya atau dari segi lingkungan bisa mempengaruhi? Untuk sablon plastiknya sih bahan-bahan untuk, iya, itu memang beda cara. Untuk gesutnya itu juga beda. Untuk jangkauan, berapa lama nih kira-kira untuk Mas bisa belajar satu media? Nyablon satu mungkin di seperti kertas atau plastik itu berapa hari, Mas? Kalau belajar sini kayaknya tidak lama sih. Iya, karena kebanyakan praktik ya. Jadi untuk satu media, sehari itu kelamaan kayaknya. Bisa lah, sehari itu bisa. Satu dua media bisa kita pelajari di sini. Untuk pesan dan kesannya nih, Mas, selama kursus di diskard printing, ada gak? Kesan dan pesan. Kesannya di sini menyenangkan sih. Ya, ramai. Dari instrukturnya, teman-teman, pendampingnya, semuanya menyenangkan di sini. Jadi, seperti lagi nongkrong gitu, sambil berada. Sambil belajar. Ya, kayak gitu. Bila bisa bisa dibilang kayak gitu. Pesannya sih buat teman-teman yang mau nambah ilmu, skill, yang mau cari kerjaan lah. Kalau bisa dibilang, punya bakat untuk kerjaan di luar sana. Dan punya, minimal punya suka sama desain, punya keinginan di sekitaran desain, ya boleh. Pergabung, belajar di sini, di diskard printing. Di sini, dasarnya sih, karena materi, cara penyampaian, pelatihannya mudah dipahami. Jadi, untuk teman-teman sekalian yang memang tidak punya basic sama sekali, bisa gabung di sini ya untuk belajar. Pesan untuk, saya ini paling banyak ditanyain tentang akomodasi, Mas. Ya, dari Masnya sendiri ada nggak saran-saran untuk mungkin calon-calon peserta lah gitu. Calon-calon peserta yang mau ikut privat kursus di diskard printing, Mas, ada nggak? Akomodasi, saya kebetulan dari luar Jawa ya, luar Jogja. Saya dari Papua, Merauke. Untuk akomodasi, ya pasti untuk biaya transportasi udaranya cukup mahal. Tapi, kalau untuk di Jogjanya sendiri, saya pikir nggak terlalu sulit ya. Di sini, tempat tinggal sarana pendukung untuk kita yang jauh dari Jogja, dari luar Jawa maksud saya, itu nggak terlalu ribet sih. Agak gampang tinggal di sini. Nah, pemirsa setia diskard printing, itu tadi testimoni kita bersama Mas Al-Ghazali ya. Semoga apa yang sudah dipelajari di diskard printing bisa berguna dan bisa diperkembangkan di daerahnya ya, Mas. Sekian dari kita. Selamat siang ya. Untuk motivasinya, Mas. Ulang-ulang-ulang. Kan nggak enak kalau udah diulang tuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.